Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kom channel Pada kesempatan kali ini kom channel akan membahas tentang Musibah terbesar seorang muslim Tapi banyak yang tidak menyadarinya Tapi sebelum masuk pembahasan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Apakah musibah terbesar dalam perjalanan hidup kita Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Adakah musibah yang begitu menguras kepedihan Hingga air mata terasa kering Kemudian berganti dengan aliran darah Hingga merusak badan dan pikiran kita? Apakah kehilangan ayah dan ibu lantaran meninggal dunia? Apakah kehilangan pasangan lantaran cerai atau meninggal dunia? Apakah kehilangan anak kesayangan karena masa hidupnya sudah berakhir? Apakah bangkrutnya usaha yang dirintis dari nol hingga besar Dan bermanfaat bagi banyak orang? Apakah hilangnya aset berupa rumah, tanah, harta, dan kepemilikan duniawi lainnya Lantaran musibah yang tidak pernah diprediksikan sebelumnya? Ataukah musibah-musibah lain yang tak kuasa dan mustahil kita detail satu persatu? Sungguh, musibah terbesar bagi kaum muslimin bukan itu semua Seorang muslim sejati tidak pernah sedih dengan dunia atau pernah perniknya Seorang muslim tidak pernah galau atau khawatir dengan hal-hal remeh yang sedikit atau tidak ada manfaatnya Dari Umar Abdul Khafi mengutip sebuah riwayat dalam Al-Wa'dul Haq Ialah terkait Ummu Aiman yang kerap menangis setelah Nabi Muhammad wafat Saat ditanya belum menjawab Aku menangis bukan hanya karena tinggalkan Nabi Tapi karena terputusnya wahyu dari Allah Inilah yang seharusnya menjadi kesedihan paling besar bagi seorang muslim Inilah yang selayaknya menjadikan kita bersedih atas nama Islam dan iman Inilah alasan yang dibenarkan Jika kita harus bersedih dan berpedih hati Sebab setelah wafatnya Rasulullah Wahyu tidak diturunkan lagi Setelah itu selesailah tugas Malaikat Jibril alaihi salam Yang saban waktu turun ke bumi Untuk menyampaikan pesan dari Allah Kepada Nabi Muhammad dan umatnya Setelah itu Para sahabat harus berdiskusi Jika ada masalah yang terjadi Padahal sebelumnya mereka hanya perlu mendatangi Nabi Untuk menanyakan solusi yang paling jitu Atas seluruh persoalan yang terjadi Sayangnya kita tidak pernah merenungkan kejadian ini Sayangnya kita terlalu sibuk dengan dunia Hingga tidak menganggap kejadian ini sebagai musibah terbesar bagi kita Orang Islam dan kaum muslimin Sekian informasi tentang musibah terbesar seorang muslim Tapi banyak yang tidak menyadarnya Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.